selamat menikmati 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 takut sebelum selamat menikmati yang pertama selamat menikmati karena selamat menikmati oleh umat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di situ kita sudah bawa air mineral, kemudian bawa tigre atau klosok, wis, minggir, sholat. Gak apa, tapi diajak. Itu tangganya orang berilmu. Masalahnya banyak kok orang melakukan perjalanan, gara-gara orang liwati masjid, orang sembahyang. Nah mau sholat, tapi gak bawa sajadah, gimana? Sholat itu gak harus pake sajadah. Malah bagus nyium tanah langsung. Yang penting tanahnya itu suci. Makanya itu ada yang dikecualikan, tujuh tempat dikecualikan tidak boleh untuk sholat. Karena kebiasanya itu sudah bercampur dengan najis atau motan najis. Seperti halnya hamam. Hamam itu apa? Kamar mandi. Tidak harus sampai menghuyui kok gue sholat. Itu kan. Hamam, terus misbalah, kemasbalah, kandang, ya. Gue kandang sapi, kandang kebu, kandang ketek. Semuanya. Kandang itu gak boleh. Digunakan untuk sholat. Tapi kan di pinggir kandang masih boleh. Kemudian kuburan, ya. Kuburan, itu gak boleh. Mengapa kuburan itu umumnya tanahnya sudah bercampur dengan batang menungsa. Ada kuburan kok tanahnya fresh. Berarti mayitnya serakah-serakah gak mau ganti, ya. Makanya orang mati itu gak usah pakai kecing bagus-bagusan. Kalau kamu itu ke Pondok Sarang, ya. Di sana, di kampungnya. Sekelas Mbak Zuber, itu abahnya Mbak Naimun. Itu Hanya sekedar patok. Ya. Hanya sekedar patok. Adanya batu nisan saja itu. Film lama ini, Goro-Goro Noko. Banyak pensiara. Masya Allah itu kuburan ewang sholat. Orang notan dan isi yang jelas. Akhirnya patok itu baru beberapa tahun dicabut, diganti batu nisan. Itu aja belum lama. Lalu saya mondok di sana. Sampai Boyong. Itu masih patok biasa. Padahal kuburannya orang sholat. Kuburannya ulama. Nah, karena banyak pensiara-nya akhirnya dibikin batu nisan. Gimana hukum bikin batu nisan? Boleh. Tapi itu kalau untuk orang sholat. Ya, bahkan dibangun itu boleh. Tapi kalau orang sholat. Ya, ada preman mati kok dibikinin bangunan. Tanahnya sendiri juga. Bukan itu tanah wakaf milik umum. Tempat pemakaman umum. Kalau mau dibangun ya silahkan dikubur di dalam rumah. Jangan dikubur di TPU. TPU tanah wakaf. Milik umum. Dan itu pun bergantian. Ya, kuburan itu bergantian. Maka dari itu. Saya senang itu kuburan-kuburan di sini. Di Padurusoyang semula di Payoni. Alhamdulillah sepada wabru. Ya, sekarang udah kuburan siapa sih itu. Kenal juga enggak. Ya, masa hidupnya juga bagaimana. Ya kan kok di Payoni. Degawai keumah. Mau sebagus apapun rumahnya. Di kuburan. Ketika dasarnya. Orang fajir. Orang pendosa. Orang yang enggak beriman apalagi. Tetap di dalam kubur itu akan merasakan panas. Percuma. Dan sepanas apapun kuburannya. Sehujan apapun. Ketika mereka memang kurang soleh. Maka di dalamnya itu. Tidak akan merasa kehujanan. Juga tidak akan merasa kepanasan. Ya. Aneh itu ya. Kuburan itu untuk gantian. Maka dari itu. Ketika kuburan untuk gantian. Mestinya harus keculet-culet. Kalau batang menungsat. Sehingga. Mutanajis tanahnya. Ketika mutanajis. Kita tidak boleh solat di sana. Itu pun ketika secara langsung. Ya kan. Secara langsung. Ketika sampai sujud. Atau berdiri di atas tempat yang sudah mutanajis. Masih ada kemungkinan diperbulikan. Ketika sampai menggelar karpet. Apalagi kuburan-kuburan orang soleh yang dibangun di keramik gitu. Ya boleh saja solat di situ. Yang penting tidak nyembah kuburan. Ya kan. Cuma sekarang kan jadinya fitnah. Tentingnya fitnah. Ya. Tolat di makam. Dikira nyembah kuburan. Nung siarah saja. Dikira nyembah kuburan. Oleh orang jengkut. Ya. Oleh orang jungklang. Kok mau solat di situ. Ya sebisa mungkin janganlah. Jikalipun. Pemakaman itu bersih. Itu dihindari. Kuburan ya. Di kamar mandi. Di kandang. Apa gitu. Tidak harus pakai sajadah ketika tanahnya itu emang suci. Dan ketika sampen itu berada di tempat yang asing. Kemudian sampen tidak tahu tempat solatnya di mana. Kemudian cari-cari tempat solat. Kok enggak nemu-nemu. Solat sak nemu ninggon. Jangan lantas kemudian tanya-tanya. Eh mbak ikin bian lanteki pernah dipipisin apa enggak? Mbak lanteki suci apa enggak? Mbak lanteki pernah ditelain apa enggak? Enggak perlu tanya-tanya gitu. Yang penting secara lahiriah itu enggak ada najisnya. Dipakai aja. Sah-sah. Sekalipun barangkali. Jadi zaman dulu itu lantai itu pernah ketelekan ayam. Dan sampai sekarang tidak pernah disucikan. Barangkali. Tapi kan kita setelah lahirnya itu memang bersih. Enggak ada najisnya. Apalagi enggak ada baunya. Apalagi enggak ada rasanya. Apalagi enggak ada warnanya. Kelihatan yang suci. Solat saja. Sah-sah. Itu. Intinya. Agamoyku. Ora angel-angel. Ya. Adinu yusrun walayusadadina ilham ulabah. Agamoyku. Kebenah. Anon ewang rosu angel. Iku goro-goro. Kalian yang tak anut. Kalian yang mempersulit diri. Sehingga. Karena kalian mempersulit diri. Membuat orang yang belum beriman. Enggak untuk masuk Islam. Ribut amat dari wong Islam. Yuh merku sampean mandung wong Islam sih. Mengangel-ngangelkan diri. Harus angel-angel. Solat duhur. Ya takbirnya bisa nwai. Ojo koyo. Solat jenazah. Takbir nanti. Dating papat. Anggel temen sih. Wong harus sholat. Orat dati-dati. Ya Allah. Ya. Jangan sok nyari husuk. Ya. Kamu jangan pede. Naik takbir. Kutu nanti ping papat. Atau naik nawe tuhu du'a. Nanti ping pitulikur. Jangan pede lah. Seperti itu. Tandinya sampe nanti. Kutu gergu setan. Ya itu. Orang yang mantap yaudah lambar. Jadi sekali. Ya. Kemudian. Selain dijadikan sebagai masjid. Masjid ini bukan berarti. Masjid yang untuk sholat jumatan ya. Masjid ini masjid sejarah Luhawi. Tempat sujud. Mektasrifani asli ini. Mekiasinya itu masjadun. Sajadah. Yasjudu. Sujudan. Kemudian isim. Makannya. Nama tempatnya namanya masjadun. Tentu kan. Tempat sujud. Cuma uskadung simai. Udah didengar dari dulu. Itu masjid. Artinya tempat sujud. Gitu. Jadi bukan berarti masjid yang buat jumatan. Nanti jangan salah paham. Ah ini hari jumat ya. Udah sekarang kita jumatan di sini. Katanya setiap tanah masjid. Yaudah. Kamu pada baik telembuk pikirannya. Ya. Masalahnya cuma tekstual saja. Membaca hadis. Makanya belajar hadis pakai guru. Gitu. Gak boleh. Cuma baca terjemahan. Quran juga begitu. Apalagi. Tidak boleh. Hanya pakai terjemahan. Gitu. Gak pakai terjemahan. Gak apa-apa. Asal kamu bisa baca kitab. Nahu sorok. Tidak cuma nahu sorok doang. Masih banyak. Ada balokok. Ada bayan. Ma'ani. Itu seterusnya. Ya. Karena apa. Ketika sampai hanya mengandalkan perjemahan. Kemudian. Sulit. Angen-angan. Angen-angan atau mentata buri Quran itu sulit. Tapi ketika sampai bisa baca kitab sedikit sedikit. Apalagi tanpa belokoknya. Gitu. Subhanallah itu akan merasakan keindahan kalam ilahi. Rahasia-rahasia dibalik Allah itu. Umpamanya mendahulukan mafkul. Mengakhirkan fiilnya. Itu rahasianya itu apa. Itu. Itu yang bisa merasakan hanya orang yang paham bahasa. Atau gaya bahasa Al-Quran. Gitu kan. Walaupun secoronahu. Itu. Kala aslu fil mafkuli ayu akhoro. Yang asal mafkuli itu diakhirkan. Akan tetapi. Petiakunu mu'awwallah. Terkadang mafkuli itu diawalkan. Apa rahasianya diawalkan? Seperti. Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in iyaka. Iyaka kan arti ini. Namung ing panjenengan. Ya. Namung ing panjenengan. Itu nanti akan lain ketika. Bahasanya na'budu iyaka. Atau nasda'in iyaka. Itu kan lain. Ini belajar hadis. Intinya jangan salah paham. Kemudian toh huron. Toh huron itu bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Berusia artinya untuk tayamung. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu. Sorok imam syafi'i. Debunya itu harus alokholis. Yang murni. Ya dari campuran tepung atau pasir. Harus murni. Murni debu. Walaupun sorok imam-imam yang lain. Itu boleh ketika tercampur. Bahkan ada. Yang rumputan itu pun bisa jadi. Ya bang. Untuk alat sesuci. Ada. Tapi kita kalau naik syafi'i. Yang mengikut imam syafi'i. Ya. Yang kholis. Yang lagu hubarun. Yang bleduh. Ya. Maka ketika umat islam. Sudah diberi istimewaan ini. Maka tidak ada alasan lagi. Seseorang untuk meninggalkan sholat. Makanya pesan rasul. Ba'ayyumarod yudin adrokat suhus sholah. Walusali. Siapapun orangnya. Yang menemukan waktu sholat. Maka. Dahlah dia sholat. Jangan pakai alasan. Kan. Jangan pakai alasan. Nanti aja. Kalau sudah menemukan masjid. Jangan pakai alasan. Sudah waktunya sholat-sholat. Gitu. Intinya sholat. Apa. Meninggalkan sholat. Tidak boleh. Beralas-alasan. Ya. Ah. Baju saya kotor semua. Ah. Bukan sholat. Ah. Nah ini. Saya pernah mendengar cerita ya. Pemwedun itu. Pemwedun. Pemwedun itu. Nek lumo-lumo. Buh. Sapa yang cerita. Aku tahu. Pemwedun itu. Nek lumo-lumo. Aku cokan. Ngal no sholat. Dengan alasan. Apa. Satu. Pemwedun gampang ngecerit. Gampang apa lah. Gampang netes. Atau apa itu. Jadi mau sholat itu ribet. Ya ribet. Ngeculik. Galeman. Dlain sebagainya. Ngomong ribet. Berarti. Berarti ngomongnya. Pet. Nge-nge-nge. Nge-nge-nge. Daleman gitu ya. Itu. Pernah dengar cerita itu. Ribet ah. Nanti di rumah aja. Itu istilahnya. Itu ribet. Yang nomor dua. Pemwedun. Nah. Kalau sholat. Wudu. Nanti. Bedak saya lontur. Ya kan. Tadi saya mau berangkat itu. Lipstik hanya 2 jam. Selangkanya 5 menit. Eh 5. Ya wisah 5 menit baik. Bedakannya itu 2 jam setenang. Masak. Tolat segala. Emang-emang. Ini bedak. Warda. Ya. Itu cokan. Dadi alasan. Ya. Cokan. Dadi alasan. Apalagi itu. Pernikahan itu. Pembuncu. Nanti dirias-rias. Bayang onol. Aku tak takon. Itu sholat. Aku rapengantene. Ya. Sholat. Apa ura. Gitu ya. Makan yang sederhana aja. Sampai ditukar roti. Kalau nikah ya. Mbak sholat itu mungkin akan lebih cantik ketika. Nikahannya itu gak usah didandani. Bisa jadi kalau didandani itu koyol. Kalau. Mbak sholat itu selain juga menyulitkan kita ketika hendak bersuci. Yaitulah. Mau didandani itu mesti ayu. Tak koyol ngelanang sih nyawang. Belum semua wanita. Tidak semua wanita sih di. Bedakwi itu. Berdi akhir apa masalah. Aku sih biasa nyawangi. Malah aku sih. Raktor ini. Baya lagi. Ya. Belum tentu ya. Ini Masya Allah ya. Walaupun ada awal do'if. Ngif, 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 ngif. Dari ulama. Awal do'if. Ketika seorang mengadakan sesuatu acara. Yang jarang berjadi. Seperti pernikahan. Itu katanya. Boleh. Menjamat takhir. Atau menjamat takdim. Solatnya. Jadi umpamanya. Sampai dandani suh jembolu. Nanti duhurnya itu dijamat takhir dengan asar. Karena mau didandani dengan tukang meriasa uen uen. Ini kita naik kudu, huk, blobor, nabih. Kayak gitu. Akhirnya enggak sholat. Itu ada ulama yang bolehkan seperti itu. Tapi itu kaul dong, ngif, ngif, ngif. Ya. Kaul yang lemah. Lemah sekali. Kadar itu sebisa mungkin tetap dihindari. Tapi naik terpaksa. Ya kamu harus tahu. Itu ada ulama yang membolehkan. Sekalipun kaul yang tuha'if. Dipakai hanya ketika darurat saja. Itu. Ya. Solat, 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 solat. Jangan pakai alasan. Ini yang riwayat bawah. Itu sekedar beda bahasa. Ya. Sekedar beda bahasa. Intinya beda redaksi gitu. Makanya sama. Wajwa ilan kurban walana toh uron. Ila lamna jidilma. Ada kelengkapannya sih. Ila lamna jidilma. Ketika kita tidak menemukan air. Nah. Makanya itu sebelum solat. Sebelum tayamom. Kita lihat dulu. Kalau sekitar kita. Jauh mata memandang. Kira-kira di sana. Di arah timur. Di arah barat. Di arah selatan. Di arah utara. Ada. Gendangan air apa enggak. Gitu. Gak ada air. Tapi galon ada. Nah. Itu gimana. Apakah pulih tayamom. Apa kita. Butuh pakai galon. Kira-kira gimana. Ya. Sekiranya galonnya itu. Sampian pate. Nanti sampian kehausan. Sehingga sampai mati. Ya. Mending tayamom. Ya. Ya. Tapi ketika galon itu melimpa. Ya. Dan harga galonnya itu. Standar. Tidak mahal. Maka. Itu. Ya. Pakai air galon. Enggak apa-apa. Ya. Selagi. Harga airnya itu. Tidak. Apa namanya. Tidak. Kemahalan. Selagi harga airnya itu. Apa. Normal. Atau standar. Galon umumnya. Air biasa di bawah 10 ribu lah. Standar. Gitu. Gitu. Itu masih tetap diperintahkan. Untuk menggunakan. Air. Budu itu. Enggak perlu banyak air. Budu itu. Satu mud air. Cukup. Mestinya. Ya. Rasulullah pernah. Berbudu. Hanya menggunakan. Satu mud air. Kurang lebih. Satu gelas. Itu segelas saja. Itu cukup. Ya kan. Masa. Mas Ludwi. Enggak cukup. Bukan karena airnya. Karena enggak bisa pakenya. Ya. Segelas itu. Mestinya cukup. Walaupun enggak harus. Tiga kali. Tiga kali. Enggak harus aslis. Kemudian ketika mandi. Mandi itu. Satu gayung. Satu sok. Gitu ya. Satu sok. Satu gayung itu cukup. Gitu. Intinya kan. Yang perlu diperhatikan. Bagian masalah. Al-Huslunya. Atau Al-Masku. Ya. Huslu itu berarti. Membasuh. Al-Masku berarti. Mengusap. Membasuh itu. Kriterianya bagaimana. Yang penting. Ada air mengalirnya. Walaupun sedikit saja. Ya. Walaupun cuma di. Apa namanya. Bagian. Kelapak tangan sedikit saja. Nanti kita. Ya. Geser. Gitu ya. Airnya kita geser. Itu. Saya lihat dulu putranya Mbah Maimun. Itu dulu pernah. Halakoh. Fikia. Ya. Jadi mengadakan pertemuan. Untuk mempraktekkan. Cara wudhu. Menggunakan. Satu mud air. Itu bisa digunakan. Terkadang ada. Rulat. Tidak nemuin air. Gitu. Selain itu juga. Kenapa Rasulullah pernah wudhu pakai satu mud air. Mandi pakai satu syok air. Supaya sampai itu tidak isrof. Tidak berlebih-kelebihan. Orang yang berlebih-kelebihan adalah sahabat setan. Inna Allah Allah yuhibul musribin. Kalo buahnya sakulah kok cuma enteng. Nguh agus lupi. Aku ketemu birang perkoro. Gitu kan. Ngomongin cuwili. Enteng ke buahnya birang-birang. Ya Allah. Aku bisa. Aku berwudhu satu pondok. Kalo dinteng ke. Diwi. Kitaung ngaji. Mokih hapaura. Gitu ya. Nah intinya. Kitab tayamom. Yang awal ini. Hadis yang pertama. Menjelaskan tentang bersuci menggunakan debu. Ya. Debu itu. Sebagai ganti daripada bersuci menggunakan air. Ya. Bisa digunakan saat tidak ada air. Maupun saat kita itu tidak bisa menggunakan air. Karena sakit atau apa. Inilah. Keistimewaan umat Muhammadiyah. Ya. Umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bukan. Bukan umat organisasi Muhammadiyah. Itu bukan ya. Kalau Muhammadiyah itu logonya takliat. Kebanyakan tidak ada tasdibnya. Muhammadiyah. Gitu kan. Kumahakan cara masyikhan harokat hara'ub. Mana. Mohon maaf. Siapa ini. Saya bukan. Orang Sunda. Mas Agung. Ya. Kalau. Saya bisanya. Abdi Bogok kananjen. Biasanya. Bisanya. Apa masari artinya? Saya mencintaimu. Bisanya itu. Kumahakan cara. Masyikhan. Harkat. Harap lewat. Tasrif. Saubah. Abdi bacanya. Suwai. Suwai. Tahu. Mungkin. Anwaja nanti. Kang. Rohmat. Agung ya. Ijabri aja nanti pakai voice. Yang lebih jelas gitu. Karena tulisan Sunda. Enggak. Enggak paham. Kumahakan cara. Masyikhan. Harkat. Harap. Lewat. Tasri. Abdi. Bacanya suwai. Abdi saya. Bacanya suwai. Oke nanti. Jabri aja ya. Privat. Masyikhan. Sama gimana tadi? Boleh ya. Boleh. Boleh. Bertayang mom. Manakala. Kita. Tidak bisa. Menggunakan. Air. Itu namanya. Karena ada. Udur syarami. Bahkan tidak cuma. Itu saja ya. Itu baru berapa yang disebutkan. Lima itu baru berapa. Udur syarami. Namanya tahu pun. Itu nanti. Udur syarami. Udur syarami. Udur syarami. Udur syarami. Nomor satu. Wajim latil arhu. Masjidan. Waduhur. Nomor loruh. Baru dua kan. Tapi Rasulullah menyebutkan lima. Tapi oleh rawi. Belum disebutkan semuanya. Maka ketiganya. Apa ketiganya? Nah. Ketiganya. Naji. Sampian. Ojo motodiwi. Ketiganya adalah. Ibahadul ma'onim lahum. Liatama ta'ubiha. Sejak. Nabi Muhammad s.a.w. Diperbolehkan. Harta rampasan perang. Atau khutimah. Oh iya. Tadi lupa saya. Belum sampai sini. Saya tadi jelasin Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Maksudnya bukan organisasi. Muhammadiyah. Tapi maksudnya umat nabi. Ketika sampai tanya. Sampai Muhammadiyah bukan? Hah? Mas Lutfi kamu. Muhammadiyah atau bukan? Ya. Saya juga Muhammadiyah. Muhammadiyah. Tapi bukan Muhammadiyah. Ya. Umat nabi Muhammad. Kalau organisasi Muhammadiyah. Tidak ada tasdibnya. Jadi. Nama organisasi itu. Bukan umat nabi Muhammad. Nah. Yang ketiga. Mohon maaf ya. Bagi yang Muhammadiyah. Mohon maaf. Nanti dicek. Apa namanya. Logo. Organisasinya dengan. Yang dari Muhammadiyah. Apakah ada tasdibnya atau enggak. Ketika ada tasdibnya. Saya lebih setuju. Karena itu artinya. Umat nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Waisalam. Tapi ketika ada. Nggak ada tasdibnya. Itu murni. Nama organisasi. Gitu. Yang ketiga. Yang ketiga adalah. Dihalalkannya. Honima. Jadi. Bisa juga. Sebagai pemicu. Semangat. Para sahabat. Untuk melakukan peperangan. Ya. Boleh. Merampas. Darta orang kabir. Ya. Honima. Saat peperangan. Anda. Kalau enggak ada honima. Gimana dong. Anak istri di rumah. Enggak. Apa namanya itu. Enggak bekerja. Dunia lagi geger. Perang. Dimana-mana. Diancam oleh orang kabir. Itu. Keuntungannya. Keuntungan. Untuk di dunianya. Adalah honima. Itu halal. Gitu ya. Ada salab. Ada honima. Gitu. Dipokih. Takrib. Jelas. Harta rampasan. Perang. Nanti. Oh. Dibagi. Gitu. Yang untuk Rasulullah. Juga ada. Gitu. Makanya. Ini. Berhubungan dengan masalah. Habib. Jangan Habib. Keturunan Rasulullah. Apakah boleh menerima. Maksakat atau enggak. Itu. Ada perbedaan ulama. Yang berpendapat. Adakalanya. Boleh. Dikarenakan. Habib itu. Tidak lagi menerima honima. Turunan Nabi maksudnya. Karena. Kalau kita bicara Habib. Itu sekarang sedang jadi polemik. Gitu ya. Walaupun. Kalau mengikuti guru-guru kita. Seperti pondok belosok. Fir boyo. Sarang. Ya. Tetap kita. Mengakui. Maksudnya. Habib itu duria. Nabi. Itu. Boleh menerima. Saat. Karena. Tidak. Menerima honimah lagi. Tidak seperti zaman Rasulullah. Duk honimah. Kemudian. Apalagi. Kalau zaman dulu itu gimana? Zaman sebelum umat Nabi Muhammad kan tetap ada peperangan. Antara muslim dengan non muslim. Nah ini harta mereka yang ditinggalkan. Ini gimana? Ini ternyata. Allah subhanahu wa ta'ala. Yursilu alaiha narun minas samad fatah rikuha. Allah itu menurunkan api dari langit. Kemudian. Harta. Orang kabur yang ditinggalkan di medan perang. Itu terbakar. Nah. Itu sebelum. Kanjing Nabi. Setelah kanjing Nabi. Itu manfaat. Buat yang perang. Gitu ya. Itu bedanya. Kemudian. Umat Nabi. Diberi syafaatul rukma. Ya. Supaya. Ahlil mawif. Atau orang yang ada di padang mahsyar. Tadi. Khafli ngaji. Mawif itu ya padang mahsyar. Gitu. Supaya. Orang yang. Berada di padang mahsyar itu. Merasakan. Sejuk. Gitu loh. Enggak kepanasan. Gitu. Ini bagian daripada. Syafaatul rukma. Atau bagi orang kabir. Supaya dipercepat. Apa namanya. Dipercepat. Segera pindah. Jangan disitu terus. Karena di padang mahsyar. Mahsyar. Yang panasnya luar biasa. Bagusnya dipercepat. Biar ritual pandang-dang. Pindah. Gond. Yang mana disangka oleh orang kabir. Nanti ketika pindah tempat. Akan lebih enak. Ternyata enggak. Pindah tempat. Ke dalam neraka. Itu kan lebih. Ekstrim lagi. Belum apa-apanya. Ketika di padang. Mahsyar. Gitu. Ini berkah. Daripada syafaat. Rasulullah. S.A.W. Makanya sebenarnya. Agak keliru loh. Orang mengatakan. Semoga kita semuanya. Mendapatkan syafaat. Syafaat utmah. Sudah pasti. Mendapatkan syafaat utmah. Orang kabir aja. Dapatkan syafaat utmah. Ya. Terus. Terus cukup syafaat saja. Ya. Walaupun masih banyak. Yang pakai syafaat utmah. Tapi. Kalau saya sendiri. Cukup syafaat. Syafaat yang khusus. Diperuntukkan. Bagi orang. Muslim saja. Kalau utmah. Itu seluruh penduduk. Mahsyar. Itu bisa merasakan. Baik muslim. Mabur. Man muslim. Karena Rasulullah. Sallallahu alaihi. Sallam. Kemudian. Keistbawahan berikutnya. Nabi ini. Diutus. Untuk seluruh manusia. Semuanya. Berbeda. Dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang hanya diutus. Kepada kaum mereka. Orang. Orang. Yahudi. Orang Nasroni. Itu cuma. Untuk mereka. Tapi kalau Rasulullah. Muhammad Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Untuk semua manusia. Bahkan di dalam kitab. Fadul Majid. Kemarin. Mas Krablingaji. Ternyata manusianya itu. Tidak cuma manusia. Yang hidup. Sejak. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Tapi. Mundu adam. Ila yaubil yamak. Bahkan. Yursalu ilal malaikat. Diutus. Untuk para malaikat juga. Ya. Itu. Kalau versi. Kitab ini. Kitab. Fadul Majid ini. Ya. Tau ini. Allahumma syafi'hu. Fina waj'alna tahta liwaih. Liwa alhamdi yawmal kiamah. Ini doa dari. Bapak Sonat. Ya amini. Allahumma syafi'hu. Fina waj'alna tahta liwaih. Liwa alhamdi yawmal kiamah. Inna kasami'un tujibun menda'at. Ya robbal alamin. Yang artinya. Ya Allahumma syafi'at. Dan jadikanlah kami. Di bawah benderanya. Apa namanya. Benderanya. Hamad. Di hari kiamat. Inna kasami'un tujibun menda'at. Suhuya engkau dati yang mendengarkan. Maha mendengar dan mengabulkan orang-orang yang berdoa. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Biskabe. Muka-muka. Gino. Binkantu syafi'ati. Amin. Inilah keutamaan. Keutamaan. Nabi Muhammad SAW. Dibanding nabi-nabi yang lain. Amin. Nah. Kita melihat. Redakti disini. Rasulullah itu mengatakan. Wukti tuh. Khumsan namil ta'un. Nah ahdud qabdi. Saya diberi loh. Lima hal. Yang mana. Nabi-nabi sebelumku gak dapet. Apakah itu bentuk kesombongan Rasul? Bukan. Ya. Yang memang sombong dengan tahadus bin nikmah. Itu beda tipis. Tergantung hati. Tapi Rasulullah dalam hal ini. Kapasitasnya bukan. Untuk. Apa namanya. Sombong. Lita bagi. Bukan untuk sombong. Tapi untuk tahadus bin nikmah. Menceritakan nikmat. Yang Allah berikan kepada kita. Juga memberi rasa nyaman kepada umatnya. Ya. Karena menceritakan kenikmatan itu. Juga bagian daripada perintah Allah. Wa'amma binik matirob bika fadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu. Maka ceritakanlah. Contoh. Kumpamani. Sambian niku berlumo nyebrang raya sepur. Meh. Buay. Kali rong senti. Sambian niku ketelidus sepur. Untung selamat. Kali rong senti. Mek. Nenu penyet. Dan ditempe penyet. Sambian niku. Akhirnya sampai bersyukur pada Allah. Diceritakan kepada semua orang. Alhamdulillah. Saya berkah. Selalu mengamalkan. Awrod. Selalu membaca ini itu. Setiap hari sholat. Saya diselamatkan oleh Allah. Hampir saja saya kepenyet. Kereta api. Itu diceritakan. Itu enggak masalah. Ya. Tapi juga harus ingat juga. Tidak semua nikmat itu harus diceritakan. Ketika itu membuat orang lain hasud. Ya. Seperti contoh. Alhamdulillah. Saya jualan ST. Dua bulan. Saya sudah punya pajiru. Ya. Kalau umat. Kumpamanya. Itu kalau diceritakan. Itu banyak orang hasud. Masa tentu lah. Estek. Dwi mobil pajiru. Ini mesti karungi ngutuil. Itu. Mendatangkan hasud. Karena apa? Aku lundi. Nikmatin. Ya. Setiap orang yang punya nikmat itu. Hasud. Dihasudi. Jadi hati-hati. Ada kalanya. Dalam satu sisi. Menceritakan kenikmatan. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ada kalanya. Tidak ceritakan. Tanpa mengurangi rasa syukur. Dengan tujuan. Supaya tidak banyak orang yang hasud. Itu ya. Jadi kapasitasnya. Rasulullah disini. Itu bukan untuk. Sombong-sombongan. Buatnya ini baru setelah hadis. Besok. Baru. Membahas tentang kaipi ya. Atau secara teknis. Bagaimana tayang umidu dilakukan. Prakteknya bagaimana. Mantar itu dulu. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyima. Dan memberikan love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Terima kasih.